Shalom, selamat malam bagi kita semua, sahabat lumen dan seterusnya iman. Dimanapun Anda setiap berada, saya sahabat Anda salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang kembali bisa bertemu dengan Anda di channel kesayangan kita, Lumen Biblical Ministry, bersama saya, Dr. Turmar Bun. Doa saya, Anda selalu terinspirasi, dapat saja Anda belajar firman Tuhan di channel ini. Haleluya. Saudara, kalau Anda ingat bahwa beberapa video sebelumnya kita membahas dalam Lumen Teologi Series, yaitu tentang akhir jaman, merefresh kembali, karena ini sempat terjedah ya. Sekali lagi, ini bukan karena sengaja, tapi memang ada kesibukan yang tidak bisa terjedah, sehingga untuk sementara channelnya yang ditudah ya. Nah, saya mau refresh kembali apa yang kita sudah pelajari dari awal, bahwa di dalam curis vaksin itu, kita tidak menemukan triple enam. Seperti yang saya katakan, kalaupun ada angka triple enam, itu tidak semua. Kalau misalnya di dalam setiap kode-kode ini ada angka enam, ada benar, tapi kan kita tidak bisa paksain. Itu tidak triple enam. Itu sebabnya saya katakan bahwa kita perlu namanya validasi, validasi ilmiah dan validasi medis, sebelum kita mengembor-gemborkan, kalau tidak ini kan bisa menjadi pembodohan masal. Ini kategori paksa ekologi. Nah, kalau Anda kemudian dalam video yang kedua, saya membahas tentang yaitu arti angka enam-enam. Siapakah yang dimaksud angka enam-enam? Karena kalau kita mau belajar, kita tidak bisa terlepas dari gematria. Kita tidak bisa abaikan begitu saja. Jadi kalau mau fair sebenarnya harus tulisannya 666, bukan triple enam. Itu sebabnya saya katakan tidak bisa dipaksa-paksakan. Tidak bisa dipaksa-paksakan. Kalau dipaksakan seperti tulisan NIV atau YSV, 666 seperti itu, itu ujung-ujungnya akan salah. Nah, itu sebabnya kalau kita mau belajar kitab payu, kita penting juga belajar gematria. Nah, ini key stigma yang ada dalam pemikiran Yohanes 666. Saya tidak bahas lagi ini karena kita sudah bahas ini. Sekarang pertanyaannya, benar atau tidak, itu sudah terjawab. Lalu pertanyaannya, apakah tanda yang dimaksud itu adalah sama dengan kiuris? Pertanyaannya kan ini. Apakah tanda yang ada dalam kitab wahyu itu sama dengan kiuris vaksin? Kita akan lihat. Dan ia menyebabkan sehingga pada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, berdekatuh hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ingat, tangan kanan. Sorry, tangan kanan. Nah, jadi tanda diberi di dahi atau di tangan kanan. Nah, karena ini bicara kiuris, kalau kita lihat fotonya itu di jidat sini katanya ada kiurisnya. Nah, hari itu kita sudah buktikan dengan HP saya di kiuris gitu, nggak muncul itu kiurisnya ya. Nah, ini pertanda asal ngomong. Ini pertanda paksakologi, cocokologi. Nah, seperti yang saya katakan, kalau kita mau bicara akhir zaman, kalau kita mau bicara Yesus akan datang yang kedua, berbicara apa adanya? Seperti yang saya sampaikan, kita tidak perlu menunggu antikris yang mirip seperti sosok nero, karena itu sudah digenapi. Dan antikris dalam pemikiran Yohanes tidak selalu mengacu seperti kaisar nero, tapi juga mengacu kepada pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi palsu. Itu. Lalu, ada apa dengan tandanya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Isunya kan mikrochip, vaksin, barcode, apakah ada hubungannya dengan al-kita? Apakah semuanya ada hubungannya dengan al-kita? Kita lihat. Sebelum ada menjawab atau tidak, kita lihat dulu dasar. Tanda orang yang hudi. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang bagi dahimu. Pulang renang. Yang dimaksud itu adalah Evilin. Jadi ketika Yohanes berbicara tanda, ketika Yohanes berbicara tanda kepada orang-orang Kristen yang sudah melirakan diri karena pengenayaan pada saat itu, Yohanes tidak membayangkan akan ada barcode, Yohanes tidak terbayang akan ada biochip, Yohanes tidak terbayang akan ada curis vaksin, apalagi curis vaksin. Ini kan baru beberapa tahun terakhir ini. Tefilin adalah istilah rabbinic yang hanya kita temukan satu kali dalam perjanjian baru. Tefilin sudah digunakan lebih dari dua tahun. menggunakan tefilin wajib hukumnya dalam beribadah. Ini yang perlu garis bawahnya. Kalau bangsa Israel sedang beribadah pada risabat, tefilin itu wajib hukumnya. Tefilin itu ada terbagi dua, yaitu tefilin sel yat yang ada di tangan kiri. Ingat, tefilin sel yat yang ada di tangan kiri, kemudian tefilin sel ros yang ada dalam kepala. Jadi, atau disebut juga patam. Jadi tefilin ini ada di tangan kiri, ada di tangan kanan, dan kedua-duanya dipakai ketika beribadah. Patam itu dibuat dari perkamen. Di situ tertulis keluaran. Keluaran. Kemudian perkamen kedua. Sepertinya. Keluaran 13, 16, 16. Perkamen ketiga tertulis ulangan 49. Dan perkamen terakhir itu ulangan 13, 21. Anda bisa baca itu. Sekali lagi, Yohanes ketika dia berbicara tanda, ketika dia bicara tanda di dalam wahyu ini, maka dia berbicara tanda ini. Kalau Anda perhatikan ini, ini ada di tangan kiri. Ini ada di tangan kiri. Ini adalah tefilin sel. Kemudian ini adalah tefilin sel ros. Baik laki-laki maupun perempuan, ketika mereka beribadah, menggunakan itu. Jadi, ketika Yohanes berbicara tanda itu, perhatikan tadi ada di jahit. Kemudian ada yang berubah sedikit di sini. Kalau Anda perhatikan, di dalam ayat 16 ini, di tangan kanan. Berarti tefilin yang harusnya di tangan kiri, berpindah ke tangan kanan. Ini apa artinya? Pertanyaannya kan itu. Tefilin itu adalah tanda kesetiaan kepada Tuhan. Tefilin itu sekali lagi adalah tanda kesetiaan kepada Adonai. Bagi orang Israel, menggunakan tefilin itu sesuai dengan aturan. Itu menunjukkan bahwa mereka setia kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua. Tefilin adalah tanda penghormatan kepada Tuhan pada saat beribadah. Nah, orang Israel tidak bisa beribadah kalau tidak ada tefilin. Mungkin Anda bertanya, masa segitunya, kalau Anda... Ini saya coba kasih contoh-contoh tradisi. Contoh tradisi. Misalnya orang Batak dengan ulus. Emang ke pesta harus pakai ulus? Anda bayangkan saja, Anda seorang Batak, Anda pergi ke pesta tanpa ulus. Itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Atau misalnya Anda di tradisi-tradisi Anda, tidak menggunakan itu. Aneh. Atau mungkin saya buat yang lebih sedikit, lebih rohani. Saya itu waktu SMP, SMA itu mengenal namanya Baju Gereja. Ini konsep. Ini lagi-lagi main. Ini perbandingan ya. Tapi bukan berarti. Persis sama tidak. Nah, dulu ketika saya SMP, SMA itu saya ada namanya Baju Gereja. Namanya Baju Gereja ini saya tidak akan pakai ke pasar, saya tidak akan pakai ke manapun. Kecuali ke gereja. Nah, karena apa? Karena saya mau menunjukkan penghormatan saya, pengkhususan saya kepada Tuhan. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, tetapi Tefilin ini jauh lebih daripada itu. Karena ini adalah perintah. Karena ini adalah perintah dan turun-temurun, maka Tefilin ini adalah penghormatan. Sama seperti yang sebilang tadi. Sekali lagi mungkin perbandingannya itu kurang-kurang tidak persis sama. Tapi sama seperti saya tadi yang mengkhususkan baju untuk Gereja. Maka baju itu tidak bisa kemana. Sama yang Tefilin ini dikhususkan untuk penghormatan kepada Tuhan. Ya, ada banyak di luar sana, di teman-teman kita yang mengkhususkan baju ke gereja dan tidak akan dipakai kemana-mana. Itu sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan. Kalau misalnya tanda itu di kanan apa? Tindakan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Jadi kalau orang sudah menggunakan di tangan kanan, dia tidak setia lagi kepada Tuhan. Dia sudah menyangkal Yesus pada saat itu. Dia tidak mau lagi beribadah sesuai dengan aturan yang pada saat itu. Dan dia tidak mau beribadah sesuai dengan aturan yang pada saat itu. Dan dia beribadah kepada Nero atau kepada Kaisar. Saya ulang lagi. Ketika tanda itu dipindahkan ke kanan, maka hal itu menunjukkan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dan yang kedua, tidak menghormati ibadah. Tidak menghormati ibadah. Saya agak susah mencari perbandingannya. Anda bayangkan saja kalau misalnya ada satu kegiatan tertentu yang itu merupakan ibadah lalu tidak dipakai. Itu akan terkesan berbeda. Lalu maksudnya apa ini? Maksudnya adalah perubahan sikap. Yang dimaksud Yohannes pada saat itu, tanda itu adalah mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka tidak menghormati lagi ibadah. Jadi ketika Yohannes berbicara tanda di dahi dan tanda di kanan itu, itu berbicara ketidaksetiaan kepada Tuhan dan tidak lagi menghormati ibadah. Apakah ada hubungannya dengan vaksin? Vaksin? Pertanyaan saya, apakah setelah Anda dipaksin masih setia kepada Tuhan Yesus? Jika iya, maka tak ada yang salah. Pertanyaan saya yang kedua, apakah setelah Anda dipaksin lalu Anda tidak setia lagi beribadah? Anda tidak menghormati ibadah lagi? Masih menghormati, kan? Masih setia, kan? Masih setia sama Yesus. Jadi, ketika Yohannes berbicara tanda itu, yang dimaksudnya adalah perubahan sikap. Pertanyaan terakhir, apakah semua orang Kristen yang sudah dipaksin, saya sudah sanggup buster, lalu otomatis semuanya tidak setia kepada Yesus? Tidak ada bukti. Apakah semua orang yang sudah mendapat vaksin, lalu tidak menghormati ibadah lagi? Tidak. Maka tanggapan saya sebagai hambat Tuhan terhadap video ini adalah, ini adalah video pemaksaan, ini adalah video tersebut, adalah video pemaksaan, video pembodohan, dan video cocokologi, dicocok-cocokkan. Jelas. Dan yang keempat adalah, video yang memiliki keterbatasan informasi. Tentu saya boleh berasumsi, tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama seperti apa yang saya share di sini. Bisa saja pengetahuan yang berbeda. Makanya dipaksa-paksakan. Saya bersyukur, saya diberi kesempatan belajar lebih banyak, sehingga saya tidak mau terjebak dengan maksakologi seperti ini. Sekali lagi tentu pengetahuan kita akan bertambah, kita belajar terus, dan ini juga tentu akan memperkuat iman kita. Harapan saya ketika Anda mendengar video ini, wawasan Anda terbuka, Anda terinspirasi, Anda makin tahu bahwa yang dimaksud itu bukan curis, bukan biochip, bukan barcode, tapi yang dimaksud di situ adalah tefilin. Tefilin yang harusnya didahi dan di tangan kiri, tapi berpindah didahi dan di tangan kanan. Dan ini merupakan tindakan ketidaksetiaan dan tidak menghormati badan. Karena apa? Orang yang setia tefilinnya di kepala dan di tangan kiri. Jadi saudara-saudara, sekalipun Anda divaksin, that's not the biggest deal. The biggest deal is, Anda tetap setia kepada Tuhan dan menghormati setiap ibadah-ibadah yang ada. Saya, Dr. Tolop, mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar, ataupun kalau ada tanggapan-tanggapan, silakan tuliskan komentar-komentar positif Anda di bawah ini. Sekali lagi, buat sahabat lumen, bila Anda terinspirasi, silakan bagikan kepada orang sebanyak mungkin, supaya sumpah-sumpahnya yang tahu. Dan bagi saudara-saudara seiman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan video-video pengajaran berikutnya. Dan kita akan melanjutkan selanjutnya, yaitu masih dalam program Rumen Teologi Seris, kita akan membahas teologi, yaitu eskatologi. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita akan melihat, kita akan bahas apa, karena saya berencana akan membahas, mengupas tuntas buku saya yang berjudul Keluarga Tanpa Masalah, nanti kita akan melihat seperti apa perkembangannya, tapi untuk saat ini, hal-hal yang lebih krusial, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan tanyakan, dan kita akan bahas. Sampai nanti, saya masih berharap, bisa memiliki studio, bisa memiliki sponsor, sehingga kita nanti akan kembali membahas, membahas Alkitab, ayat perayat. Kalau dulu sudah sempat dalam dalam Lumen Talk Show, bahas dari Kitab Filipi, nanti kita akan lihat berikutnya. Tetap doakan, biar pelayanan lewat jadar ini bisa berjalan, nama Tuhan digunyakan, Tuhan Yesus memberkati. Saya Ratu Tolok mengucapkan, Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.